Halo para peternak ikan nila biovlog, untuk kali ini saya akan berbagi tip seputar usaha ikan airtower untuk skala menengah ke bawah, agar perputaran uangnya gak bikin pusing. Alangkah baiknya, tiap tebar benih bertahap, dengan jeda waktu minim sebulan batu tebar lagi. Perlakuan ini saya lakukan sekitar 1 tahun belakangan ini, dan terbukti efektif dalam menitmen pakan dan biaya listrik, juga dalam penjualan ketika waktu panen, apalagi dengan metode target pasarnya langsung ke rumah makan. Tentu subguard efektif dan efisien dalam segi pakan, biaya listrik, juga tenaga. Apalagi untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia budidaya ikan airtower. Dalam tahap belajar budidaya, sangat bisa meminimalisir kegagalan yang merugikan sangat besar. Saya bari contoh, andai kita punya 2 buah kolam. Kita tebar benih dulu 1 kolam saja dengan kapasitas menurut sistem apa yang akan diterapkan. Biarkan kolam yang satunya kosong yang pabenih, hanya air saja. Nanti ketika kolam yang satu sudah masuk usia panen, pasti ada tuh yang belum masuk ukuran panen. Nah, saat itu fungsi kolam yang kosong untuk pembesaran ikan yang belum masuk ukuran panen. Nah, kolam yang sehabis panen, bisa kita tebar benih lagi. Cara ini sangat efektif sekali untuk target jual ke rumah makan atau eater yang harganya lebih tinggi dari tengkulak. Cuma untuk kelemahannya itu perputaran uangnya anggap sedikit lebih lama dibanding ke tengkulak. Tapi menurut saya pribadi, lebih menghasilkan dengan cara yang seperti ini. Dari pada sekali tebar banyak, tapi ketika panen masuk ke tengkulak yang harganya tergolong murah. Apalagi dengan harga pakan yang tiap bulannya bisa naik 3-4 kali. Ini menurut pengalaman saya pribadi yang bisa bertahan selam kurang lebih 4 tahun usaha di dunia yang air tawar. Ingat video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi diri saya sendiri. Jika bermanfaat, silakan diamati di TIRU bila perlu dimodifikasi. Jika bermanfaat, silakan diamati di TIRU bila perlu dimodifikasi.